Makanya sujud fisik itu tidak berarti jika hatinya tidak ikut bersujud. Fisik itu sujud lima waktu, tapi hati itu sujud sejak kita dilahirkan sampai kita mati, kita selalu bersujud kepada Allah. Di paragraf ketiga, tadi banyak juga menjelaskan tentang khudur. Saya ingin bertanya disini dijelaskan bahwasannya sangat jelas banget. Imam al-Haddad mengatakan, Jadi, ketahuilah bahwa ruh dari seluruh ibadah, ini tidak hanya sholat disini, berarti maknanya jamil ibadah, dan makna-makna dari ibadah itu apa? Adalah khudur ma'allah. Menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi dijelaskan sama abis sebagai mahkom ihsan. Betul. Bahkan diungkap lebih lanjut, Imam al-Haddad, Faman kholat ibadatuhu anil khudur, fa'ibadatuhu haba'un man thurun. Jadi, ketika kita itu beribadah tanpa menghadirkan Tuhan, maka ibadahnya itu adalah seperti debuh yang berhampuran. Itu bisa di eksplor lebih lengkap apa maknanya disini? Jadi, khudur itu seperti yang saya jelaskan tadi. Khudur itu hadir. Yaitu, hadir setiap ucapan dan gerakan kita ini, kita sadar. Dan kita ini, kita tujukan untuk siapa. Contohnya hadir itu seperti ketika kita ngobrol ini. Hadir enggak kita? Makanya nyambung. Nyambung kita. Contohnya orang yang hadir, itu ketika diajak berbicara, dia mendengarkan. Dan ketika menjawab, dia sadar apa yang dia ucapkan. Nah, itu namanya hadir. Tapi kalau orang diajak bicara, A jawabnya B, berarti dia hadir ini. Pikirannya kemana-mana. Nah, sholat itu harus seperti itu. Harus seperti itu, sholat itu. Jadi, kita tahu apa yang kita ucapan. Waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita fokus dengan ucapan kita. Tapi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepala kita memikirkan yang lain, itu kamu tidak hadir di dalam sholat kamu. Kamu tidak hadir dan kamu tidak menghadirkan Allah di dalam sholat kamu. Makanya salah satu cara menghadirkannya tadi itu, dengan cara hati ikut mengucapkan apa yang diucapkan oleh mulut. Oleh mulut. Itu sangat membantu kita untuk fokus. Itu untuk tingkat pertama. Harus seperti itu. Kalau mau yang lebih dalam lagi mengkaji masalah ini, bisa dipelajari di dalam kitab Ehya Ulumuddin. Imam Huzali menjelaskan itu. Ada tingkatan orang dalam berdikir. Itu sama juga dengan tingkatan khusyuk di dalam sholat. Nah, siapa yang tidak hadir di dalam ibadahnya, ya itu seperti orang yang diajak bicara, tapi tidak mendengarkan. Oke. Dia akan mendapat manfaat dari pembicaraan itu, tidak? Tidak sama sekali. Tidak akan mendapat manfaatan. Mungkin dia hanya bertemu saja dengan orang yang diajak berbicara itu, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari pembicaraan itu. Kalau bertemu dengan Tuhan, itu pasti akan mendapat kebaikan. Tidak mungkin tidak mendapat kebaikan sama sekali. Ketika kita sholat, ya kita pasti, kalau sholat kita memenuhi syarat-syarat syarih, secara fikir, sholat kita pasti dapat pahala lah dari Allah SWT. Tapi sholat itu bermanfaat atau tidak? Itu tergantung hadirnya di kita. Pahalanya dapat. Tapi manfaatnya di dalam kehidupan bekas dari sholat itu, manifestasi sholat itu di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita, itu tidak akan kita dapat sebelum kita hadir. Ini yang dimaksud dengan haba amanturah. Haba unman surun, sholatnya itu seperti tidak bermanfaat, yaitu tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Itu kembali kepada yang tadi dipertanyakan itu. Inna sholat dan tanah anil fahsyai wal mungkar. Jadi ini mahkum ihsan. Mahkum yang benar-benar, dia menyadari bahwa Allah melihat dia. Betul. Allah melihat kita sedang sholat, dan kita menyadari bahwa kita ini sedang berhadapan dengan sang pemilik jagad raya ini. Sang pemilik diri kita. Itu membantu kita. Kalau kita bisa menyadari itu, membantu kita untuk hudur dan untuk khusyuk. Makanya kadang, ini pengalaman dari saya pribadi, kadang kita tidak bisa membedakan antara sholat sama membaca bacaan sholat. Menghapal bacaan sholat. Kadang kita setiap hari-hari kan sholat hanya menghapal bacaan-bacaan sholat saja tanpa makna. Melafalkan saja. Jadi seperti jambi-jambi, tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Padahal ketika kita benar-benar hudur, macam-macam, menyelami makna batin dari setiap gerakan-gerakan sholat, maka sholat itu, sebagaimana janji Tuhan itu adalah memang mencegah diri kita dari perbuatan mungkar dan keji. Betul. Pasti ada efeknya di dalam kehidupan. Bagaimana orang yang menyadari dia ini berkomunikasi dengan Allah SWT dengan sadar, terus tidak ada efek di dalam jiwanya. Tidak mungkin. Walaupun itu kan tidak bisa terjadi secara kontan. efek itu kan dengan terus-menerus menghadirkan hati, efeknya akan semakin lebih kuat, lebih kuat di dalam kehidupan. Nah ini satu pertanyaan lagi mungkin. Sebagaimana tadi kita banyak sekali menyinggung bahwasannya ayat Al-Quran itu Tuhan menggaransi siapa yang sholat, dia akan terjegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana ya agar sholat kita itu memiliki implikasi sosial yang baik. Jadi kadang kita sholat, tapi aktivitas sehari-hari kita masih menelantarkan orang yang kelaparan, menghardik, kemudian hibah. Bahkan kita setiap hari sholat, tapi kita tetap korupsi misalkan ketika punya jabatan dan sebagainya. Itu bagaimana dengan janji Tuhan yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan keburukan, tapi aktivitas kita sehari-hari ini masih jauh dari hal itu. Bahkan kita masih menjalankan sholat plus menjalankan keburukan-keburukan itu. Kira-kira bagaimana ya? Tadi juga banyak disinggung sebenarnya, tapi kira-kira saya mau penjelasan lebih konkret lagi, kira-kira bagaimana sholat kita ini agar memiliki implikasi sosial yang baik. Berarti itu pertanyaan kan bisa saya balik, mengapa orang sekarang ini sholat, tapi tidak ada implikasi sosial yang baik di dalam kehidupannya. Kenapa ada orang sholat, berjamaah di masjid lagi, setelah itu ada sunah-sunahnya. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya, umpamanya saat dia berjual-beli, menipu. Atau egonya sangat besar, sehingga menjajah atau menduduki orang yang lemah. Atau tidak bisa mengontrol amarahnya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap orang di luar. Nah, kenapa? Jawabannya, dia baru sholat, tapi belum mendirikan sholat. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tadi yang dibaca, inna sholatah tanha anil fahsyak wal mungkar, yang mencegah itu sholatnya. Iya kan? As-sholatah tanha anil fahsyak wal mungkar. Jadi, sholat itu akan mencegah pelakunya, pelaku sholat tadi, dari perbuatan keji, dan perbuatan mungkar, jika si pelaku itu mendirikan sholat. bukan sekedar sholat, tapi mendirikan sholat. Nah, apa yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu? Ya, dengan hudur dan khusyuk tadi. Karena, seperti yang saya jelaskan di awal, orang yang hudur dan khusyuk, dia itu sadar betul, dia ini sedang menghadap siapa. Nah, orang yang sadar, dirinya menghadap siapa, ya, dia pasti akan sadar juga konsekuensi, kalau dia ini berpaling dari Tuhan yang dia berhadapan itu. Pasti akan menjadikan, ya, itu semakin, semakin dia terus menerus seperti itu, semakin kuat di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat juga disebutkan, alladhinahum ala sholatihim da'imun. Oh, oke. Yaitu, mereka yang selalu terus menerus dalam kondisi sholat. Ada sebagian ahli tafsir, yang menjabarkan makna ayat ini, artinya, efek sholat itu sudah tercipta di dalam, di dalam interaksi dia, di dalam ucapan dan tindak tanduknya. Sehingga, dia itu selalu dalam kondisi sholat, walaupun di luar sholat. Oke. Nah, sebagian manusia, itu tidak sholat di dalam sholatnya. Bagaimana dia akan sholat di luar sholatnya. Jadi, tingkatan pertama ini, kita tercegah dari kemungkaran. Saat sholat cuma lima menit saja. Setelah itu. Atau bahkan, di dalam sholatnya itu saja, kita tidak tercegah dari mungkar. Jadi, nas'allah al-afiyah, ada orang yang fisiknya sujud kepada Allah, dalam kondisi hatinya berniat berbuat maksiat. Apa makna dari sujudnya? Makanya sujud fisik, itu tidak berarti jika hatinya tidak ikut bersujud. Fisik itu sujud lima waktu. Tapi hati itu sujud sejak kita dilahirkan, sampai kita mati. Kita selalu bersujud kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu mungkin terjadi fenomena-fenomena hilangnya sendali masjid. Atau terjadi bunuh-bunuhan di masjid. Atau orang di masjid. Makanya sampai Nabi, Nabi itu menyucikan masjid dari segala keperbalingan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, kan kita dilarang berbicara yang berbau dunia di dalam masjid. Umbamanya berbicara perusahaan partai atau politik. Nabi itu sampai mengatakan, kalau kamu lihat orang jual-beli di dalam masjid, angkat tangan, doakan jualannya tidak laku. Supaya dia tidak terulang, melakukan jual-beli di masjid. Bukan karena jahat. Supaya tidak terulang. Kan orang biasanya kalau sudah pengalaman itu kapok dia. Kalau cuma dinasehati dia bisa mengulang lagi. Tapi kalau pengalaman, wah ini saya jual-beli di masjid tidak laku. Dia tidak mungkin lagi mengulang jual-beli di masjid. Plus pelajaran bagi yang lain bahwa itu perbuatan yang buruk. Di masjid kok kamu jual-beli. Di masjid itu tempat supaya fokus kamu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu, gitu ya. Nah, kita berbicara yang tidak layak, atau di masjid sampai mencaci saudaranya sendiri. Terus, sholatnya orang ini nanti bagaimana di masjid itu? Terus, Oke. Terus,